Pemirsa DPRD Nganjuk menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati tentang raporda APBD 2023 dan perubahan fraksi. Pihak Dewan berdilai yang disampaikan oleh Bupati masih normatif dan perubahan fraksi merupakan hal yang wajar. Sidang paripurna bertempat di ruang rapat utama lantai 2 DPRD Nganjuk dengan agenda jawaban Bupati tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raporda tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan tahun 2023. Sidang dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, sidang dipimpin oleh Cianto, Wakil Ketua 3 DPRD Nganjuk, mendampingi Ulubastomi selaku Wakil Ketua 1 DPRD Nganjuk. Menurut Marhaen Jumadi, pihaknya meminta agar tahun 2023 pembangunan fisik bisa dilaksanakan pada awal-awal tahun dan sisa anggaran perubahan 2022 harus segera dilaksanakan, selesatunya pada pembangunan lanjutan Taman Nyawiji. Permasalahnya ada dua catatan, satu tentang dana kelurahan, dana kelurahan ini kan tidak ada dana desanya, maka di catatan dari gubernur itu dimohonkan untuk kelurahan ini juga punya sebesar dana desa di desa yang katakanlah yang menengah ya, nanti dipakai untuk dana kelurahan, sehingga kelurahan juga bisa melangun. Selama ini kan tidak, kelurahan ini kan tergantung pada programnya kabupaten. Sekarang diharapkan oleh gubernur bahwa nanti kelurahan-kelurahan juga diberikan porsi yang sama dengan dana desa. Sidang paripurna juga membahas tentang perubahan fraksi di tubuh DKI, Demokrat Keadilan Indonesia. Menurut Ulumbas Tomi, pada agenda perubahan fraksi merupakan hal yang biasa. Ya, normatif sesuai yang kita tanyakan, tapi ini kan sebagai tahapan ya, tapi nanti lebih detail kita pertanyakan lagi di rapat badan anggaran dengan DAPD. Pasti detail kita, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum jelas atau yang belum sesuai dengan keinginan kita, kita tanyakan lagi nanti di rapat gabungan. Sebelumnya, fraksi DKI diketuai oleh Fausi Irwana, selaku ketua DPC Partai Demokrat Ngancuk. Dan kini, posisi ketua fraksi DKI dan ketua Partai Demokrat diduduki oleh Endah Sri Murtini.